Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pilih Kartu atau Pick a Card Reading. Kali ini temanya adalah anugerah apa yang datang ke dalam hidup kalian dalam waktu dekat. Aku sebetulnya kayak yakin banget kalian yang nonton kebanyakan ekspektasinya tentang cinta. Jadi aku kayaknya bakalan readingnya dua. Jadi satu nomor ini dua tentang finansial atau karir dan yang satu lagi tentang cinta. Jadi sepertinya ini akan panjang. Dan kalau misalnya nanti aku ngomong gak jelas atau suara aku kadang-kadang kecil kadang-kadang besar. Itu berarti aku sedang kecapean karena aku selalu bikin videonya itu lewat jam 12. Jadi saat-saat suara aku udah habis. Oke, perlu diingat kalau ini adalah general reading. Dan ini fun reading. Tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk resenance sama kalian. Tapi tidak bisa dipatok cerita yang aku berikan atau pesan yang aku berikan. Sama 100% sama hidup kalian. Jadi ini bisa resonate sama kalian, bisa tidak. Kalau tidak ya gak apa-apa. Terus, disini ada tiga pilihan. 9, 6, 3. Sengaja nomornya ngasal. Gak sih, gak ngasalin nomor favorit aku. 9, 6, 3. Kalian bisa pilih kalau kalian butuh waktu lebih lama lagi untuk memilih. Kalian bisa pause videonya. Oke, aku akan mulai dari nomor 9. Tunggu sementara ya. 10, 6, 7, 8. truth tell me about what list that will come to number nine life I wanna ask about financial first okay miss six cards about financial situation Oh Jerry are the ace of pentacles six of wands for more financial about financial okay five of tentacle the Sun three of swords one more let's sing about financial situation for number nine satu aja dulu okay okay jadi untuk financial ada ace of pentacles six of wands five of pentacles the Sun three of sword then the strength dimana artinya ada sebuah pintu yang terbuka untuk meraih financial freedom atau kebebasan secara finansial atau ada seseorang yang akan membantu finansial kamu ada opportunity atau ada oke jadi kayak ada kekuatan dari yang maha kuasa untuk menolong kalian secara finansial ace of pentacles akan ada sesuatu yang baru sesuatu yang ditawarkan ke dalam hidup kalian dan ini ditawarkannya eh dengan bantuan alam semesta jadi ini tuh kalian di masa kemarin memang dimana ada energi yang seperti bantuan seperti bantuan finansial disini ada five of pentacles three of swords dimana kalian memang saat kemarin ini finansialnya itu sedang serat atau sedang butuh bantuan jadi kayak disini kan five of pentacles jadi kayak disini kan five of pentacles dia itu di luar dalam keadaan dingin sebenernya kalau misalkan mereka berani untuk menurunkan ego mereka dan meminta bantuan ke orang di dalam mereka akan dibantu jadi jika kalian seseorang yang memang agak jaim dalam meminta bantuan mintalah bantuan saat kalian membutuhkan bantuan karena hidup itu gak selalu apa-apa sendiri kayak aku aku tuh kemarin saat awal-awal bikin youtube aku tuh sendiri kan terus ngaca banget kayak ngasal gitu loh maksudnya ya gak ngerti sama sekali tapi aku akhirnya ngomong terus akhirnya dibantu sama temen aku dan akhirnya kayak yaudahlah kayak maksudnya udah lumayan mengerti soal youtube gitu loh nah sebenernya masih banyak yang belum ngerti sih jadi ya gitu jadi kalian harus kayak pertama berani berani melangkah ke depan jadi kalau kamu mau meraih financial freedom atau meraih meraih anugerah kamu kamu harus berani untuk minta tolong ya aku lihat disini pun di masa yang akan datang kamu akan jadi kayak akhirnya tenang gitu loh karena jadi kamu kayak pas ada orang yang menolong terus kamu kayak ngerasa oh iya ya sebenernya ini kan juga takdir Tuhan Tuhan yang yang bantu kalian terus akhirnya kalian juga jadi tenang soal itu dan kalian akhirnya ngerasa bangga sama diri kalian sendiri gitu bukan berarti apa ya kan aku hidup kan ada yang di atas ada yang di bawah bukan bukan berarti selamanya yang di bawah itu buruk atau selamanya yang di atas itu adalah yang paling baik jadi kan itu energinya kan taking and giving saling memberi saling menerima jadi saat kamu butuh untuk menerima terimalah saat kamu ada di posisi untuk memberi memberilah gitu jadi ya jalanin aja jadi disini juga ada six of one dimana kalian tuh akan ada di posisi victory jadi kemarin kemarin kan merasa mungkin ada posisi dimana terpuruk nanti akan dibantu dan bangkit lalu akhirnya happy ih the sun adalah happiest card on the deck dimanapun decknya sun adalah yang paling seneng energinya paling positif jadi tentang finansial kalian anugerah yang akan datang sangat positif dan disini three of swords kenapa ada three of swords kamu itu dikasih kayak gini bukan berarti ini sebuah bencana iya emang rasanya sakit tapi ini buat kamu kuat karena ada strength karena kalau kalian di finansial enak-enakan terus nanti gimana sih saat jatuh jatuh jatuhnya sakit banget kalau kayak gini sudah merasakan di posisi seperti ini kalian itu jadi lebih kuat dalam apapun yang akan kalian pilih di masa depan gitu mau clarify enggak? kayak aku butuh clarify deh message about message about message about financial situation in near future for number nine terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke nah kemarin saat ini terjadi tower moment dan heartbreak terjadi soal financial spesial ada dua pilihan dalam hidup kalian disini chariot dimana kalian bisa memilih menjadi orang yang terus-terusan dalam situasi menyedihkan atau menjadi orang yang bisa bangkit jadi gini justice itu kan ngomong soal keadilan dan juga ngomong keseimbangan kita ada effort nih kita melakukan sesuatu ngelangkah ke depan aja pasti ada takdir yang kayak ada jalan baru deh takdir kita jadi saat kita punya effort punya kemauan dan punya langkah punya kayak kita bergerak nih bergerak maju pasti ada yang berubah dalam situasi takdir kalian yang dimana situasinya itu three of swords sama di tower moment jadi contoh kecil kalau kalian seorang yang yang bekerja di bidang let's say di bidang di bidang ini apa namanya jasa jasa kalian diem aja ya itu gak bakalan dateng dong walaupun ini dikasih tapi dikasihnya kan yaudah disini dikasihnya nih ada nih disini kan kamu mesti bergerak kesini mesti diambil jadi harus ada pergerakan kalau kalian misalnya contohnya kalian di bidang jasa jadi kalian raih ininya apa namanya customer nya gitu itu justice dimana saat kalian melakukan sesuatu akan ada hasilnya itu pasti kayak gitu dan disini juga kamu harus merelakan sesuatu di dalam hidup kalian jadi kalian punya waktu 24 jam kalian biasanya habisin waktu di social media 5 jam sehari relakan waktu 4 jam di social media jadi 1 jam kenapa? karena kalian butuh itu butuh fokus untuk meraih kesuksesan disini kan ada death the death itu kan sesuatu yang berubah harus ada yang berubah dalam pola pikir kalian disini kan diruntuhin nih pola pikir kalian semuanya diruntuhin dalam bentuk kayak mungkin kalian ngerasa aduh finansial gua hancur-hancurin nih 2019 ini sengaja dihancurin karena harus ada yang berubah dalam pola pikir dan disini saraninya untuk kamu maju ke depan kamu ada goal nih disini nih tarohlah disini goalnya kalian disini biasanya kalian tuh jalannya belok-belok harus lurus sekarang karena untuk meraih si Ace of Pentacles ini gitu memang sulit untuk merubah persepsi atau merubah cara pandang pola pikir namun itu suatu keharusan jadi ini bukan waktunya kalian untuk tenang-tenang santai-santai karena kalian ada di posisi mana ada kemarin momen Ace of Pentacles dua kali three of swords jadi udah kalian mau ketiga kalinya terjadi nggak kan jadi ini saatnya kalian untuk belajar dan berubah gitu fokus 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 ini harus fokus walaupun gini apa ya namanya tapi kan saya harus ngerjain ini itu yang lain yang lain ya nggak apa-apa yang lain tapi prioritas kan tujuan kalian mau apa goal kalian kalian harus bikin goal kayak misalnya contoh kecilnya goal kalian untuk melunasi hutang fokusin ke situ gitu jangan belak-belok jangan kalau misalnya ada apa dikeluarin duitnya ada apa dikeluarin duitnya jadi kesininya tuh bakalan bakalan susah untuk terpenuhi jadi harus ada yang dipenuhi nih misalnya goal kalian harus ada yang dipenuhi makanya nanti anugerah pun akan datang kayak ngalir gitu loh karena kepantoknya yang disitu ada hal yang harus kalian buang jadi energinya gitu loh gitu sih hmm sekarang lanjut ya ke persintaan karena aku penasaran dengan spirit kit angel 1 power 1 light kayak ga ada sus pake ini aja nggak ini aja tell me about number 9 love life anugerah anugerah adalah waktu dekat itu ada lover dormit 3 old ones ditawar queen of ones jadi kalian udah di dalam posisi dimana harus keluar dari sangkar kalian untuk percintaan jadi ada pertama blessing yang akan datang atau anugerah yang akan datang kalian itu akan dipertemukan dengan orang yang sangat membuat kalian tertarik itu dalam segi seksual dalam segi pokoknya ada ketertarikan seksual yang besar dan disini ada dermit yang artinya orang ini bisa aja virgo atau orang dengan zodiac pisces arias lo sagittarius dan orang ini seseorang yang sangat bijaksana orangnya pun tertutup namun orang ini juga penuh dengan passion dia punya spiritualitas yang tinggi dan orang ini juga orang ini juga bakal ngebantu kalian dalam proses healing gitu jadi ada yang ngebantuin nih dari healingnya nah ada pula dimana anugerah yang kalian dapatkan adalah akhirnya kalian ada di posisi the ermite yang keluar dari guanya jadi ini ada the ermite nih akhirnya mereka mencari jalan keluar sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan mereka yang kemarin dan akhirnya mereka membuat planning jadi saat udah di posisi ini the ermite itu dimana posisi yang akhirnya oke sekarang udah ngerti nih apa yang harus dilakukan nih soal percintaan nah posisinya seperti itu memang ada yang diruntuhkan disini diruntuhkan ya ini seperti soal aku liatnya malah ini soal ini hati ya jadi kalian tuh jaga hati ini penjaga kayak pager penjaganya tuh diruntuhkan dan ada dari kalian sekarang jadi di posisi the queen of wands jadi kalian agak player disini karena udahlah kayak kemarin kan udah udah sakit-sakit sekarang seneng-seneng aja gitu karena queen of wands adalah seseorang yang tingkat seksualitasnya tinggi jadi dia santai lumayan santai orangnya atau kamu ketemu sama orang yang memang sangat menginspirasi terus juga orang ini yang tadi aku bilang ngebantu kalian dalam masa healing kalian aku mau clarify kenapa ada the lovers why there's lovers about ya aku tau the lovers clarify-nya sama seven of six of one dan the remit dimana kayaknya kalian memang dipertemukan sama orang ini saat kalian sudah di posisi santai sudah di posisi happy-happy dan kalian ini dalam posisi yang aku lihat memang sedang berpergian terus kalian ketemu sama orang ini ya dikasih nih gitu clarify the remit clarify the remit for me blessing ya anugerahnya sekarang kalian jadi bisa ini lebih pintar dalam proses healing jadi saat healing itu terjadi atau saat momen-momen jadi kayak besok-besok kalian ketemu sama orang tuh yang kayak kayak udah energinya udah gimana gitu kalian udah langsung kerasa nih orang ini oh nih orang ini banggan menyakitin nih kayaknya gitu kalian tuh dapet belasinya seperti itu karena kalian intuisinya ditajemin dan feelingnya itu sekarang lebih jadi kalian bisa ngerti soal feeling kalian sendiri clarify lagi sama temperance dan akhirnya kalian udah gak ngekang soal ini lagi soal memori masa lalu kalian lepas jadi saat kalian memikirkan tentang masa lalu yang menyakitkan kalian cuma inget-inget memori itu aja tanpa sekarang feelingnya itu udah berubah gak gak bikin galau lagi jadi kayak yaudah kalian saat inget senjum-senjum aja sendiri kayak gitu clarify the tower woyoloh oke kalau kalian berekspektasi untuk mempunyai anak kalian bisa menunggu kabar baik jika kalian tidak berekspektasi untuk memiliki anak hati-hatilah tower momennya itu tentang empress sama four of swords sekarang jadi yang kalian melihat kepasangan atau tentang cinta kenyamanannya berubah jadi kayak kalian tuh bertambah ininya kayak bertambah tipenya gitu tipenya kan kayak kemarin yang penting ngomongnya nyambung atau nyaman sekarang tuh nyamannya tuh lebih spesifik gitu loh kenyamanan kalian sama pasangan itu yang kalian cari lebih spesifik di seseorang banyak dari kalian yang memang saat fertility saat fertile saat kalian dalam masa subur kalian mengalami epiphany atau mengalami mendapatkan banyak ilham itu gak apa-apa it's okay itu dari yang di atas gak usah terlalu dipikirkan tentang mungkin apa yang kalian mimpikan saat kalian sedang datang bulan kalau yang perempuan atau kalian yang laki-laki tuh masalahnya masa apa sih kalau sedang itu sedang subur nah itu gak apa-apa yang baik diaminkan yang tidak didoakan untuk digantikan dengan yang baik kalau kalian doa pun harus doa yang baik ya kenapa the queen of wands hey kalian menjadi seseorang yang the energy the high priest sama queen of wands bisa jadi kalian jadi belajar tarot bisa jadi kalian jadi orang yang intuisinya kuat dan mata batinnya terbuka atau kalian bertemu dengan seseorang dengan ciri-ciri seperti itu jadi yang yang sudah terbiasa dengan hal-hal spiritual oke cukup disini pesan dariku kalau ini resonate please comment like kalau kalian mau book personal reading gimana caranya nanti aku akan tulis di box deskripsi oke i see you next reading bye hello nomor 6 ini adalah prediksi tentang anugerah apa yang akan kalian dapatkan dalam waktu dekat aku akan tarik soal finansial dulu oke karena biasanya cinta paling seru yang seru-seru harusnya di belakang paling akhir judgment ten of wands page of wands strength ini nomor 1 juga dapet strength jadi memang kayaknya 2019 itu banyak banget yang merasakan pergejolakan finansial karena aku liat kalian juga merasa beban disini kemarin blessingnya adalah akhirnya kalian bisa maju itu yang paling aku dapet akhirnya kalian bisa moving forward apapun goal yang kalian ingin raih kalian itu sekarang melangkahnya lebih ringan karena akhirnya kalian sudah bisa mengikhlaskan tentang apa yang terjadi di masa kemarin soal finansial dan disini ada judgment yang berarti adalah sebuah karmik situasi dan disini pun judgment itu bilangnya gini hal baik yang kalian lakukan sudah di catat begitu pun hal buruk dan ini saatnya kalian mendapat balasannya peace jadi hal-hal yang kalian tanam kemarin baik atau buruk ini akan ada balasannya di dalam waktu dekat gitu ini yang judgment berikan dan disini pun soal beban yang terjadi itu lebih kayak gini kalian kayak punya tanggungan yang besar yang aku lihat dan ini dilihat oleh yang kuasa sebagai nilai plus jadi walaupun kalian ngerasa sedih sesak ngerasa seperti seperti kacau balau ini malah dilihatnya sama yang di atas sebagai nilai kebahagiaan kalian gitu ada page of wands dimana akhirnya kalian bisa membeli apa yang kalian inginkan pergi kemana pun yang kalian mau atau kalian udah punya ini nih list tentang kemana kalian harus jalan-jalan nih kalian bisa mewujudkan itu gitu aku juga ngeliat energi jalan-jalan disini energi berpergian ke suatu tempat untuk menghilangkan kepenaptan dan aku liatnya yang kemarin terjadi itu membuat kalian kuat semakin kuat dan semakin berani apa yang akan masa depan berikan ke kalian jadi kalian udah kayak kemarin berat banget pasti aku bakalan baik-baik aja nanti gitu bagus what else do I need to know about their financial situation seven of pentacles chariot loncat semua ini tuh banyak banget yang mau keluar temun four of cups ten of cups jika kalian ditawarkan bantuan oleh keluarga atau diminta bantuan keluarga kalian tuh minta bantuan kalian bantu karena itu yang aku bilang kalian sedang dinilai oleh yang kuasa dan dinilai oleh alam semesta disini kalian nunggu banyak energi nunggu disini dimana ini disuruh berhenti menunggunya jadi kalau kalian menunggu sesuatu hasil jangan ditunggu karena ini lebih baik di apa ya kalau kalian mengerjakan sesuatu mending kalian lepasin jadi kayak contohnya contoh kecilnya kalian nge-post atau kalian gini deh kalian tuh kalian jualan online misalnya kalian nge-post satu barang kalian jangan ditungguin udah anggap aja udah udah yaudah gitu udah dilepas nanti akan ada hasilnya kalau kalian nunggu malah hasilnya ditahan gitu tau cara alam semesta bekerja dan disini ada chariot dimana nanti kalian akan diberikan pilihan tolong pilih yang baik tapi dua-duanya baik sih pilihannya pilihan untuk pintu gitu loh kayak dikasih pintu nih ada dua pintu dua-duanya melangkahnya beda bidang soal karir nah itu pilih yang baik karena aku lihat karirnya tuh dua-duanya bagus dua-duanya menghasilkan kamu mau pilih pilih lah jadi saat pilih kalian jangan galau jangan dalam keadaan galau gitu walaupun baik kadang juga memang sesuatu yang kita mau misalnya ada satu yang kita mau tapi sebenarnya paling baik itu ada di tempat lain gitu ini pilihnya itu gunakan akal yang jernih gunakan intuisi gunakan insting kalian disini demun kan soal ilusion kabut nih berkabut kabutnya hilangin gitu nanti kalian bisa ngeliat tuh entah ada dua pilihan atau tiga pilihan soal karir kalian kayaknya tiga deh dan disini juga ada opportunity memang yang dikasih sama yang di atas jadi kayak misalnya four of cup kan seseorang yang fixated dengan tiga cups di depannya yang fokus sama tiga cups di depannya nah ini disuruh nengok ke kanan atau ke kiri nah disitu ada cups yang diberikan sebenarnya itu sesuatu yang diberikan oleh ilahi dan disitu ada potensi untuk membahagiaan glory kalian gitu oke kayaknya aku mau lanjut untuk love life oke oke sebetulnya kalau misalnya personal reading personally aku terlebih suka reading soal karir kenapa karena aku maksudnya jatuhnya aku lebih banyak belajar sih bukannya berarti love life gak banyak belajar cuman kalau karir itu kan ya aku namanya juga aku earth sign aku kalau ngeliat karir tuh kayak ngeliat peluang gitu loh dan aku suka oke spirit guide tell me about number six love life what less coming to their way hmm king of swords words gimana sih kalian gak boleh dapat ermit the ermit the fool three of ones kenapa aku ketawa karena kalian ada dua ini mirip sama nomor satu beda sih tapi cuman agak-agak mirip seven eh seven yeah seven seven of ones jadi gini love life kalian itu involve seorang dengan air sign aquarius gemi libra seorang yang sangat pemikir jadi emang lumayan kalau misalnya ngomong itu tegas banget beliasinya adalah kalian akhirnya menemukan jalan untuk kebahagiaan kalian dengan cara yang lebih santai approachnya jadi mungkin kalian kebawa orang ini atau kebawa energi kalian yang terlalu pemikir akhirnya kalian sekarang kayak dibawa santai aja hubungan dibawa fun gitu yang kulihat sekalian pun disini tuh jadi lebih pintar dalam menangkal orang-orang yang memang ingin mempermainkan kalian bagus good good harus kayak gini ya jadi kalian juga kayak udah bisa menilai nih orang ini bakalan banyak bohongnya nih kalian udah bisa kalian udah bisa matahin apapun itu gitu yang aku lihat juga kalian jadi lebih gak tahu anugerahnya aku lihat ya paling strong di the full yang akhirnya kalian juga bakalan jadi yaudah senang-senang aja jadi gak takut dalam memulai hubungan gak bakalan mikir apa ya overthinking about it kalian juga ada orang yang setia loh sebenarnya tapi kalian gak nyadarkan diantara kalian ada yang elderan nih sama seseorang expect untuk ada planning bertemu aku bakalan clarify clarify satu-satu why the king of swords is here why the king of swords is here ok ok wow 5 3 of sword 7 of wands ini loncat lagi 7 of 1 is here oke jadi kenapa dari king of sword ini tandanya akhirnya orang yang si king of sword ini kalau kalian di link sama dia yang sangat memikir orang ini akhirnya melunak saat sedang kayak sedang waktu emang waktu ngecil waktu have fun mereka melunak jadi kalau kalian mau ngobrol sama orang ini, ngobrol lah saat-saat sedang kalian berdua kayak lagi liburan atau lagi makan bareng pokoknya dalam posisi dimana kalian lagi di tengah-tengah keramaian di tengah-tengah banyak orang nah orang ini bakalan melunak dan aku lihat ermite itu sebenarnya ngomongin tentang keinginan kalian untuk berkeluarga atau menikah disini energinya blessingnya adalah akhirnya kalian bisa menemukan cara atau memahami tentang cara membangun keluarga dengan fondasi yang stabil kalian juga ada beberapa dari kalian yang memang sudah atau akan berkomitmen ke jenjang berikutnya disini ada The Fool dengan King of Pentacles kalian juga bisa di link sama Capricorn Taurus sama Virgo dan disini kalau kalian talking about marriage erm it will be a big wedding wedding kalian bakalan gede bakalan ee bakalan banyak yang dateng terus bakalan menghabiskan uang juga karena King of Pentacles seseorang yang kayak finansialnya stabil saat mereka kalian bertemu sama orang ini orang ini sudah siap nikah orang ini bangun mau punya perkawinan yang wow gitu dan ini juga energinya kalau kalian have fun kalian suka flirting kalian suka seneng-seneng ini bagus ke orang ini karena kalau kalian terlalu serius kalian ketemunya bakalan sama King of Sword kalau kalian seneng-seneng kalian ketemunya bakalan sama King of Pentacles sesimpel itu jadi kalau yang nonton ini adalah pria kalian kalau misalnya kalian orang yang serius orang yang suka spiritual kalian akan bertemu dengan perempuan yang memakai logika kalau kalian orangnya yang suka menggodain seneng-seneng kalian akan bertemu dengan perempuan yang sifatnya itu mengayomi dan kejiguan gitu dan disini ada Tree of Sword dan The High Priest ini talk about marriage tapi ada ini ya belasinya adalah yang yang tadi aku bilang kalian akhirnya bisa menilai hubungan mana yang pantas dipertahankan yang mana yang tidak dan disini kalian jatuhnya lebih adil soal perasaan dan soal jadi adil ke diri sendiri tiba-tiba clear wow wow lalu aku kaget tunggu bentar cerita ya jadi juga ada disini yang akhirnya sama orang yang lama ketemu lagi nih orang ini masa lalu jadi orang ini pun akhirnya datang kembali ke dalam hidup kalian dan kalian gini kalian kayak mau-mau enggak-enggak karena kalian masih sayang tapi juga masih jaim gitu tapi kalau orang ini kembali dalam hidup kalian kalian kan harus menjadi seseorang yang pintar dalam menilai situasi dan menilai sifat gitu oke eee blessingnya itu sih kalian jadi lebih lebih pintar dalam menimbang suatu hubungan kemana hubungan ini akan bermuara kemana hubungan ini akan berakhir jadi kalian bisa menentukan juga kalian seseorang yang bukan go with the flow juga kalian lebih kayak oke aku maunya ini kalau orang ini tidak bisa memenuhi itu aku bakalan ambil tindakan kalian jadi seorang yang seperti itu gak lagi nyakitin diri sendiri itulah yang terpenting jadi proses healingnya kalian jadi orang yang baru aku lihat gitu lalu disini juga kalian ketemu the lover dimana ini aku liatnya tuh fun banget ini spesifik nih buat satu orang jadi kalian tuh ketemu orang ini di pernikahan temen dan kalian langsung suka-sukaan itu kayak love at first sight gitu loh terus udah gitu temen kamu yang nyeblangin akhirnya terus yaudah itu dalam satu hari cepet gitu loh apa namanya energi dari kelihat-lihatan terus kenalan terus ngobrol bareng dan udah nyambung udah gitu yaudah langsung kayak langsung suka-sukaan dua-duanya dari awal udah suka sih cuman akhirnya langsung kayak oh udah nyambung nih terus udah kayak ngomongin soal komitmen ke depan dan ini dalam satu hari makanya dari tadi tuh aku target ya ada yang kayak gitu ya eh seru banget ini oke ini untuk spesifik satu orang jadi you can expect that jika lo kalian ya kalian diundang ke pernikahan temen dateng aja sebetulnya aku jodoh kalian ada di situ gitu oke i hope this reading has resonate kalau ini resonate sama kalian kalian bisa like sama komen lalu kalau kalian mau book personal reading gimana caranya ada di book deskripsi oke see you in the next reading bye halo ini untuk yang pilih nomor tiga apa anugerah yang akan dalam apa anugerah yang akan datang ke dalam hidup kalian ini aku bangun tarik pertama soal finansial dulu baru nanti tentang cinta-cintaan Ihhh kalian dapat desaan King of Swords King of Swords 7 of 1 Give me one more card 2 of cups Hmm Haha Ini kalau soal finansial kan Kalian bisa berekspektasi Tentang sesuatu yang baik Yang akan datang ke dalam hidup kalian Dan ini sesuatu yang sangat positif Karena The Sun adalah kartu terbaik Atau kartu paling happy Di tarot deck Energinya pun Energi yang sangat Teringan Karena kemarin kalian Sempat menghabiskan waktu Di malam hari Kalian memikirkan tentang Finansial kalian Dan disini banyak Ini ya Banyak yang kalian pikirin Overthinking Overthinking Akhirnya membuat kalian insomnia Lalu Kalian sebenernya juga banyak Memblok Menolak Atau menolak Tanda-tanda dari alam semesta Tanda-tanda dari yang kuasa Soal finansial Kalian juga banyak menolak Soal feeling kalian Hmm Jadi akhirnya Kalian jadi orang yang lebih Menerima Feeling kalian Menerima tanda-tanda yang diberikan Karena kalian akhirnya nyadar Oh kemarin nih kayaknya Harusnya ngikutin Perasaan nih Gitu Tapi enggak Yaudah sekarang Ikutin aja deh Gitu Saat kalian ngikutin Feeling kalian Atau Insting kalian Kalian Kayak bertemu dengan Financial freedom kalian Jadi kayak kalian juga bertemu Dengan Energi Yang akan memberikan Kalian Kebahagiaan Kebahagiaan Memberi kalian Kayak Ada inilah Kepuasan batin Soal finansial Gitu Aku akan ambil lagi Satunya Tell me more about Financial Financial For First Number 3 There is a Three of Wands Temperance Nine of Swords Nine of Swords Nine of Wands Nine of Wands Dan The Lover Aduh Aku enggak ngerti ya Aku tuh menariknya Buat Energi Financial Tapi yang Masuk tuh The Lover Clarify-nya Eh Two of Cups Clarify-nya The Lover Kayak ini Kalo percintaan Aku sedang banget nih Tapi bagus juga sih Financial itu Tentang sesuatu Yang akhirnya Fulfilling secara hati Dan ini Seperti Kalian dipertemukan Oleh takdir kalian Kan hidup ini Kan Pasti orang Punya Takdir masing-masing Dan punya Purpose Kalian menemukan itu Gitu Dan ini Soal finansial Dan karir kalian Kalian akhirnya Menemukan Apa nih Yang harus aku Lakukan di dunia ini Three of Wands Itu Aku lihat disini Juga kalian Ada yang work overseas Atau Dimana kalian Kerjanya memang Di luar negeri Atau Di luar Pulau Maksud aku Di luar pulau Tempat tinggal kalian Atau Tempat lahir kalian Atau Tanah lahir kalian Dan disini Kerjaannya bagus Di Pokoknya di Area-area Di luar sana itu bagus Oke Kalian yang kemarin Insomnia Gara-gara mikirin Soal karir dan finansial Akhirnya Diberikan ketenangan Jadi walaupun saat Masa-masa itu Kembali teringat Kalian udah gak Depresi lagi Night of Swords Ace of Swords Jadi aku lihat juga Kalian bagus Di Marketing Atau Promotion Yang ada include promotion Atau Dimana kalian Kayak Selling Sesuatu Secara verbal Atau Kayak Typewriting Aku lihat Disini juga ada yang kerja Kayak gitu Pokoknya Soal komunikasi Itu maksud aku Potensialnya Soal komunikasi Bagus Oh Kalau kalian Berekspektasi Tentang pekerjaan Atau Kalian udah Ngelamar Di suatu perusahaan Kalian bisa Ekspektasi Untuk mendapatkan News Dari Perusahaan tersebut Karena Itu akan datang Dengan cepat Lalu Aku Lihat yang kemarin Kalian memang Banyak Menolak Perasaan Menolak Intuisi Karena kalian selalu banyak Mikir Sekarang akhirnya Kayak Mata kalian terbuka Terus kayak Yaudah akhirnya Sekarang udah gak Gak melulu soal logika Jadi Hati pun Harus dituruti Gitu Itu soal Finansial Oke Dan aku lihat juga Kalian ada yang bertemu Dengan Kalau kalian Buka bisnis Partner bisnis Kalian adalah partner Paling cocok Gitu Oke Tell me about love life Sekarang Seben Seben Pentacle Blessing Ya E Six of cups Six of cups Three of swords Aduh 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 Two of wands Two of wands Knight of swords Dan Telapar Kalian bisa bertemu dengan seseorang Atau cinta yang baru di pekerjaan Atau saat kalian Fokus dengan finansial kalian Fokusnya disini Sama Tuh E Jadi gini Ini nih Untuk beberapa orang Kalian nungguin seseorang yang telah menyakiti hati kalian Untuk datang kembali Orang itu datang sih Cuman Ya aku mau bilang Kalian harus E Sudah bisa pinter ya Untuk menghadapi orang ini Karena Namanya juga pernah nyakitin Kalian juga harus Cari tahu lagi tentang orang ini Jangan terlalu percaya Gitu Ini banyak Kemarin itu Jadi kalian memang nungguin banget kan Kapan nih orang ini Minta maaf Kapan nih orang ini datang lagi Ya orang ini datang lagi Anugerahnya adalah Kalian Kalo yang nunggu seseorang Orang ini bakal datang lagi Cuman ya gitu Ya gitu Karena Untuk Kestabilan Aku Lihat Sama orang ini Karena cuma masih dipentok Kepentok sama planning aja gitu Gitu Jadi walaupun Kalian berekspektasi Untuk menikah Dengan orang yang telah Menyakiti kalian Dan orang di masa lalu Ada Untuk Planning ke depan Ada Cuman Stock di planning Movementnya Jadi apa ya Movement ke Backward gitu Ngerti gak sih Jadi Mengulang-ulang yang kemarin lagi Gitu Blessingnya Adalah Kalian mengetahui hal ini Jadi Kalian itu Lebih 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 pintar dalam menghadapi situasi yang kemarin Ada juga dari kalian yang bertemu dengan seseorang lewat sosial media Ini Ditunjukkan dengan Two of Wands Gimana orang ini Aku lihat juga Bawanya Fun ya Anugerahnya Fun disini Aku fokus disini Ini Biasanya aku Enggak read ini Sebagai cinta Atau love Karena ini Ketertanikan seksual Tapi Aku lihat disini ada cinta Cinta yang baru Atau Atau kalian itu baru sadar Kalian mencintai seseorang Dan orang ini Kayak di lingkungan kerja kalian Atau Orang yang baru kalian ketemu Tapi ketemunya itu Soal kerjaan atau karir Gitu Garifah ya Kenapa Ada Six of Cups Six of Cups Six of Cups Is here Karena Energinya Energinya Masa lalu Masih Childess Aaaa Ini tuh Gini Ini bisa talking about Twin Flame Karena ada strength Atau karmic situation Aku Aku selalu kayak gini Enggak melulu soal Twin Flame Kalau kalian merasa tertarikan dengan seseorang yang kuat Kalau kalian kayak Aduh kenapa ya aku mikirin orang terus Orang ini terus Tiba-tiba ya aku mikirin orang ini Kenapa kayak aku ngerasa batin kita Terkoneksi Itu gak melulu soal Twin Flame Itu Memang ada sesuatu yang terjadi di masa lalu Sebelum kalian lahir di bumi ini Dengan orang tersebut Gitu Jadi Seperti Quartznya itu masih sama Benangnya itu masih Masih Di dalam Apa sih kalau gulungan itu Dalam gulungan yang sama Ngerti gak sih Jadi masih Crossing gitu loh Benang kalian tuh kayak Takdir kalian masih crossing gitu Gak melulu soal Twin Flame Bisa aja tentang Memang orang ini Ada di masa lalu kalian Zaman dulu Atau Sebelum Kalian Ada di bumi ini Nah Memang Energinya ada itu Sebagai Pelajaran kalian Dan Membuat kalian lebih kuat lagi Gitu Karena ini Sangat nyaman Sama orang ini Kalian kan I know Orang ini membawa kenyamanan Sama kalian Walaupun Apapun yang terjadi di masa lalu Atau mereka tiba-tiba ngilang Tapi orang ini tetap Membuat kalian nyaman Gitu Blessingnya adalah Sama orang ini Perasaannya ada Namun juga kayak Energi Apa namanya Infinity Symbol Jadi Terus-terusan Disitu Muter lagi Muter lagi Jadi Strong Oke Clarify Tentang Tree of Swords Blessingnya Adalah Kalian menjadi seseorang yang Kayak Kalian disakitin nih Kalian senyum-senyum aja Karena Kalian udah pernah disakitin Yang sesakit-sakitnya Kemarin Saat orang lain cuma main-main sama kalian Kalian juga cuma Ya ya lah Kayak gitu Cuma kayak gitu Cuma kayak gitu doang Jadi itu Blessingnya Atau kalian bertemu dengan orang yang memang mau Bantu kalian healing Orang ini Bisa aja Fire Sign Aries Leo Sagittarius Seseorang yang sangat Spiritualit Spiritualis Jadi Iya Orang ini pun Kayak ngebantu kalian Healingnya secara spiritual Two of Wands Clarify Little of Swords Wow Dua Satu lagi Ehm Aku lihat ya What else Ten of Ten of Wands Oke Aku lihatnya disini Ada dua pilihan yang aku bilang Ada orang baru Yang datang Dan ada orang lama yang datang Dan Sini kalian Jangan bingung Pilihlah menggunakan insting kalian Kalian udah tau nih Aku yang harus Jadi Aku kasih saran kalian Mungkin kalo misalnya kalian diberikan pilihan Ada dua Kalian pilihlah Ehm Pikirkan ke masa depan Mana nih yang bakalan Bikin beban Mana yang enggak Pilih yang Jangan bikin beban Gitu Tell me about the lover Cintanya dalam Potensi Potensi untuk mencintai secara dalamnya Besar Karena Fin of Cups Seseorang yang Emosinya Atau Feelingnya tuh banyak Lalu Orang ini pun Kalo secara fisik Sangat Tipe Tipe Ehm Kayak kalian gak nyangka Bisa ada orang Seperti dia Yang suka sama kalian Dan kalian pernah memimpikan orang ini sebelumnya Atau kalian pernah kayak mimpi Ehm Mimpinya kayak daydreaming gitu Gimana ya kalo aku pacaran sama orang kayak gini Gitu 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 itu Energinya Oke Ehm Overall untuk anugerah ya Soal cinta Aku liat kalian pun diberikan kekuatan kan Ehm Diberikan juga soal Ehm Pemikiran yang baru Soal cinta Jadi Kalo saat pikiran kalian sudah berubah soal cinta Maka itu Masuk juga ke perasaan Ke hati Dan ke Perilaku kalian Jadi Kalian yang kemarin sering baper Nanti bakalan lebih kuat Gitu Kalian yang kemarin masih nungguin-nungguin hal yang gak pasti Kalian bakalan Udah lah Itu ada yang lebih baik kok Kalian bisa melihat opportunity Atau melihat Kedepannya gimana Seseorang ke kalian itu seperti apa Gitu Overall seperti itu Untuk overall Finansial Aku liat memang Ini ada andilnya juga soal cinta loh Saat kalian sudah melakukan sesuatu yang sangat memuaskan hati Ini ketemu sama cinta kalian Karena disini connect Hubungan cinta kalian sama hubungan finansial kalian connect Atau kalian bisa punya partner yang akhirnya Menjadi pasangan Menjadi pasangan Lalu Aku liat orang ini juga si Antara ini partner kerja Atau seseorang yang kalian bertemu saat kalian sedang bekerja Juga seseorang yang Sangat Apa Pengertian Tentang masa lalu kalian Jadi saat orang lain datang ke dalam hidup kalian Orang ini oke oke aja Maksudnya Tidak Tidak posesif Tidak marah Karena mereka mengerti Ada hal dalam hidup kalian yang harus Ada closernya Ada penutupnya Dan mereka memberikan Kayak memberikan Pengertian yang besar untuk hal itu Oke Semoga ini resonate Kalau resonate bisa Like Comment Atau kalian subscribe Terus Kalau kalian mau book personal reading Gimana caranya Ada di box deskripsi oke See you in the next reading Bye